Bibi Biogen menggelar bimbingan teknis peningkatan pendapatan dan produktivitas melalui varitas unggul baru Badan Pendelitian dan Pengembangan Pertanian di Sanggabuana Hotel Cianjur, Jawa Barat pada selasa 27 April 2021. Menurut Kepala Bibi Biogen, Mastur, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya diseminasi atau penyebar luasan teknologi balit bangtan melalui penerapan varitas unggul. Melalui kegiatan diseminasi varitas unggul ini diharapkan nanti para petani bisa menerapkan teknologi yang diajarkan dengan menggunakan bahan-bahan, khususnya benih yang telah dibagikan pada saat acara ini. Selain Dinas Pertanian Cianjur, hadir pula anggota Komisi 4 DPR RI Endang Setiawati Tohari. Pada kesempatan ini, Endang menyatakan dukungannya dalam pengembangan varitas unggul baru dan teknologi balit bangtan. Dukungannya berupa anggaran, Mas. Jadi kita mendorong supaya anggaran di badan litbang pertanian, khususnya di Balai Biogen, itu diperbesar. Kenapa demikian? Karena Balai Biogen ini adalah ujung tombak untuk rekayasa genetika, untuk mengembangkan produksi yang dikemas dengan teknologi baru. Dan di sana banyak ahli-ahli. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cianjur, yang diwakili Kepala Bidang Tanaman Pangan, menyambut baik dengan adanya BIMTEK ini. Melalui kegiatan ini, pihaknya menjadi tahu apa saja varitas unggul baru dan teknologi balit bangtan yang berpotensi untuk diadopsi dan dikembangkan oleh para petani di daerahnya. Insya Allah cukup siap Cianjur untuk mengadopsi hasil-hasil pemelitian dari balit bangtan, karena memang Cianjur memiliki lahan yang cukup luas, kelompok tani juga yang sangat banyak. Jadi kita akan mengaplikasikan tentu saja hasil-hasil pemelitian yang unggul dari balit bangtan. Selain padi, pada saat ini yang sangat butuh kita itu kedelai, karena lahan sudah siap, tapi sekarang benih susah. Jadi kita memang sangat membutuhkan kedala, apalagi kalau ada varitas yang unggul dari kedala yang akan ditanam di lahan-lahan Cianjur. BIMTEK dengan jumlah peserta sekitar 200 orang ini dibagi dalam dua sesi. Sesi pertama dilaksanakan pada pagi hari dengan topik budidaya padi yang disampaikan oleh peneliti balit bangtan, Dr. Dodin Koswanudin. Sementara sesi kedua dilaksanakan pada siang hari dengan topik budidaya cabai oleh peneliti Dr. Iva Manzila. Dalam pelaksanaannya, seluruh panitia dan peserta diwajibkan menerapkan protokol kesehatan dengan sering mencuci tangan, menjaga jarak, serta menggunakan masker. Dari Kabupaten Cianjur, Andika Bakti, melaporkan.